Hai bunda hari ini Mami Kuhin mau share atau mau bikin es buah ya es buah yang sangat sederhana dan simpel sekali ya berhubung sekarang lagi suasananya bulan ramadhan orang lagi puasa nah es ini kayaknya cocok sekali untuk dinikmati saat berbuka puasa aku punya bahan-bahan disini yang udah aku siapin di tempat muda mungkin juga banyak ya tersedia karena ini sangat simpel sekali aku punya semangka yang berwarna kuning disini juga aku punya cincau dan aku ada buah nangka nangkanya segar ya nangka masak yang segar dan aku juga udah rendam nih selasih selasihnya aku pakai capnona ya nih ini bentuknya begini tadi aku rendam dengan air matang jadi begini seperti telur kodok ya Nah untuk eh kuahnya dan memberi rasa rasa prambosen cap koda emas cocok sekali kan Nah disini aku tidak menggunakan gula supaya tidak terlalu manis dan tidak bikin batuk jadi aku gunakan susu cap enak dari indopood susu kental manis cap enak yang warna putih ya Bunda Oke sekarang Oh ya aku lupa aku juga punya es batu nih udah dipotong-potong nggak abdol ya bikin es kalau enggak ada es batuknya Oke sebelum kita mulai membuat esnya kita bisa potong dulu bahan-bahannya sekarang aku coba mau potong dulu semangkanya ya Bunda semangka ini masih ada bijinya nah jadi kita bisa potong potong sesuai selera tapi aku pengen potong yang kotak-kotak ya Bunda nanti bijinya waktu dipotong bisa kita buang nah karena aku ingin kotak-kotak jadi aku potongnya begini sesuai selera aja nanti Bunda juga mau potong terserah mau potongnya gimana udah aku dapatkan beberapa bagian sekarang kita potong tadi semangkanya udah aku kupas dulu ya kulitnya Bunda nah semangka yang warna kuning ini teksturnya enggak terlalu lembek ya makanya aku pilih menggunakan semangka yang berwarna kuning Bunda karena tidak mudah hancur nah ini ada bijinya nih Bunda tapi kita bisa sisihkan waktu kita memotong nah sebenarnya enggak apa-apa sih nanti saat dimakan juga Bunda Bunda bisa buang sendiri ya pas sudah masuk ke dalam mulut nah ini seger sekali loh Bunda sudah capek-capek satu harian puasa sore sorenya kita bikin es begini wah kebayangkan Bunda segernya buah buah bikinan kita nih enak banget nah cara bikinnya juga simpel Bunda cuma menyiapkan buah-buahan semangka segar lalu dipotong-potong gampang kan oke Bunda buah semangkanya sudah selesai aku potong nih sekarang aku bisa lanjutin eh potong cincau cincau nya aku ambil ya aku mau cincau nya panjang-panjang aja kita slice tipis begini Bunda nah bisa kita slice tipis-tipis begini ya cantik oke cincau cincau ini mungkin banyak ya terdapat dimana-mana aja orang jualnya kalau aku tadi sih belinya di tempat bule langganan aku Bunda nah di slice tipis-tipis ya Bunda biarkan dia memanjang tapi kalau Bunda punya serutan keju Bunda juga bisa gunain tuh parutan keju untuk marut itu nah sebagian udah selesai yang udah kita slice tipis ini bisa kita tipiskan lagi bisa dipotongan lagi ya selesai selera aku mau ya jadi sekecil ini Bunda sudah di slice tipis jadi kecil dan panjang ini lucuan kita hiris terus ya kita hiris terus ya selesai selesai jadi nanti selasihnya eh selasih cincau ini sehat ya Bunda bisa untuk mengobatin panas dalam kita kan udah capek nih kuasa seharian kepanasan kalau tiba-tiba kita minum es badan yang udah panas minum es disiram langsung dingin itu kan bisa sakit jadi bagus nih kita menggunakan cincau juga selasih loh untuk mengobati panas dalam jadi kita tidak panas dalam dan tenggorokan kita tidak sakit banget kalau Bunda mau kotak-kotak juga bisa ya potong selasihnya potongnya cincau ini selesai 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 biar cantik selesai 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 sekarang bisa kita taruh kembali dan lengku ups hati-hati nah ini dia Bunda cincau yang sudah di slice selesai 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 kita lanjut potong buah langkanya kita bersihkan dulu ya kalungnya oke nah sekarang setidak kita potong buah langka aku pengen buah langkanya dipotong memanjang juga seperti ini Bunda nah begini Bunda hasilnya oke kita potong terus ya sampai banyak nangka ini juga harus kita kepas juga dulu tadi kita bersihkan tips saat mempas nangka supaya getahnya nggak lengket di tangan Bunda bisa menggunakan minyak sayur caranya sedikit minyak sayur dituangkan di telapak tangan lalu dirantakan di kedua tangan kita baru kita mengupas nangka jadi tangan kita tidak lengket tuh getah nangka Bunda enak dicuci pakai sabun langsung hilang coba kalau enggak pakai minyak sayur atau minyak goreng yang baru enggak dibosok di tangan mungkin getahnya akan susah hilang dan lengket-lengket di tangan Bunda itu ya tipsnya kalau ini membersihkan nangka Bunda sekali ya Bunda nangka yang masak dan manis ini nangkanya manis lho Bunda coba Hai cek dulu dah hmm enak tahu sepertinya sudah cukup banyak nangkanya yang saya potong dan pakai ini ya ini sudah cukup kok untuk beberapa gelas nah sudah selesai Bunda sisanya nggak apa-apa sekarang tinggal kita campurkan bahan-bahannya Bunda kita sisipkan dulu ya sekarang kita ambil gelasnya aku udah sediakan 3 gelasnya Bunda tinggal kita isi semuanya oke Oh ya belum kita mengisi kita harus membuka kaleng besok itu dulu kita bersihkan dulu ya permukaannya kita supaya tidak ada kotoran atau debunya oke nah ini aja cara bukanya sudah selesai Bunda sekarang kita bisa isi es batu sesuai selera ya es batunya mau berapa tidak usah terlalu banyak lihat eknya sudah masuk sekarang tinggal kita campurkan buah semangka buah semangkanya dulu kita taburkan aja di mana-mana suka-suka ya mau berapa banyak yang penting gelasnya muat Bunda kalau semangkanya udah saatnya kita masukin hai 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 sesuai selera ya ada yang suka tinjaunya banyak silahkan dimasukin banyak yang enggak suka banyak aja juga boleh oke kita campurkan buah nangka kembali Upsi kita taburin aja di mana-mana hai 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 lihat warnanya yang cantik kuning hai 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 ya benar Hai itu karena nah cantikkan tinggal kita tambahkan hai 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 kita taburkan jadi mana-mana kita taburkan hai 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 masukin tiruk udangnya ini udah saya buka tadi ya nah kita tuang di atasnya nah dia akan turun sendiri dengan cantiknya enak sekali nih bunda manisnya enggak pakai gula cantik kan saatnya kita masukin susu kental manisnya ini dia bunda susu kental manisnya di atas tuh nah enak untuk memobati rasa haus itu dia bunda nah oke ini dia bunda es buah cincau segar bikinan aku sudah selesai siap dinikmati ya bunda nah kalau bunda-bunda ingin membuat es seperti ini bunda bisa buka di akun youtube nya aku Dapur Mami Queen disitu nanti ada resep dan bahan-bahan juga cara mengolahnya oke sekarang kita cicipin dulu seger siapa yang gak ngiler nih bunda berbuka puasa dengan es hmm hmm seger sekali hmm anik-anik nih buah semangkanya cincau nya dan mangkanya cantik ada telur kodoknya juga nih hmm 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 narsis boleh kan ya bunda dengan bikinan sendiri hmm terlalu nikmat untuk dilewatkan hmm jangan lupa like komen dan subscribe ya bunda bye bye